Saya mau menjelaskan sedikit mengenai bayangan gelap di sorotan atas bawah dan VS sorotan samping. Apa sih sorotan atas bawah dan apa sih sorotan samping? Kita jelaskan nih, jadi supaya Anda paham. Jadi pahamnya jangan nanggung-nanggung dan jangan sampai Anda pahamnya dari guru yang salah. Kenapa? Sama seperti Anda belajar mobil. Kalau gurunya salah, pasti Anda akan seumur-umur hidup Anda salah. Contohnya, Anda belajar mobil metik, Anda belajar mobil metik. Kaki kanan adalah untuk gas, kaki kanan dan untuk rem, kaki kiri istirahat. Ada guru yang mengajari kaki kanan untuk gas, kaki kiri untuk rem. Nah itu adalah salah. Nggak mungkin dong Anda ngegas, Anda nge-rem juga. Nggak ada itu begitu, karena kalau Anda belajar dari kopling, pasti tetap kaki kiri adalah untuk kopling. Karena mobil Anda metik, kaki kiri Anda istirahat. Bukan kaki kiri Anda menjadi rem. Tetapi, banyak orang zaman sekarang anak muda diajarkan kaki kanan untuk gas, kaki kiri untuk rem. Karena dia belajar dari metik doang. Dia tidak belajar mobil kopling. Yang saya tahu begitu. Nah, kalau dia seperti itu, artinya gurunya salah. Dia akan seumur hidup salah. Nah, kalau Anda dapat guru yang benar, seumur hidup Anda akan benar. Nah, maksud saya adalah, kalau saya paham dengan barang yang apa saya jual, Anda akan kita tutor yang benar. Anda pasti akan benar. Tetapi, kalau Anda beli di pedagang yang salah, tutornya salah, Anda akan salah terus. Seperti itu maksud saya. Jadi, jangan sampai Anda salah cari pedagang penjual yang nggak paham dengan barang itu. Nah, ini adalah tipe LED sorotan atas-bawah. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Ini low beam, ini high beam. Nah, LED ini kalau dipasang, itu ya sorotan atas-bawah. Ini untuk low beam-nya di atas, ini untuk high beam-nya di bawah. Atas-bawah. Ya, jadi kalau LED ini dipasang, LED ini dipasang, ini begini. Saya nggak tahu, kelihatan nggak? Pokoknya ini yang di atas chip untuk low beam, ini untuk high beam. Nah, ini akan padat. Tipe sorotan atas-bawah itu akan padat. Udah pasti. Tipe sorotan atas-bawah akan padat output di tengah. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kebanyakan tipe LED sorotan atas-bawah di pasaran itu susah untuk di-setting atau susah untuk di-kalibrasi. Kalau orangnya nggak paham. Kan banyak orang mau langsung beli di online. Dengan harga murah, dia langsung beli. Orangnya tidak kalibrasi. Pasti hasil outputnya akan berantakan. Saya akui. Saya sendiri menjual tipe ini dan saya sendiri mengakui. Saya susah untuk mengkalibrasinya. Untuk mobil apa. Itu susah dibandingkan sorotan samping. Kenapa? Karena kalau sorotan samping, kita tinggal ngegerindang, memapas, gampang. Tetapi kalau ini, mesti pakai bubut. Saya mesti bawa ke tukang bubut. Ke tukang bubut. Bos, bubutin 0,5. Bos, bubutin 0,1 ya. Ini untuk mobil ini. Nah, itu susah. Ribet. Nah, makanya untuk tipe ini, Anda harus sabar. Sabar. Saya sendiri pun sulit. Saya akui. Sulit, bro. Saya akui. Nah, makanya nggak sembarangan orang bisa. Makanya banyak orang yang beli tipe begini gagal. Kenapa gagal? Karena nggak bisa men-settingnya. Saya sendiri jual dan saya juga akan membantu Anda men-settingkan semaksimal mungkin. Saya bantu settingkan semaksimal mungkin. Tetapi memang saya akui settingnya itu susah, bro. Susah. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Nah, Anda lihat. Padat nggak, bro? Dia. Kagak ada bayangan gelap sama sekali itu. Anda lihat. Ada nggak? Nggak ada. Tuh. Full. Ya, karena ini tipe sorotan as bawah. Ya. Tipe sorotan as bawah. Tipe sorotan as bawah itu adalah led yang paling tebel outputnya. Tetapi, lebarnya kurang. Lebarnya kurang. Saya akui. Ya. Jadi, masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Jadi, kalau Anda beli led yang sorotan as bawah, dia akan tebel di tengah. Tetapi, lebarnya kurang. Kenapa? Karena dia nyorotnya atas bawah. Ya. Jadi, ini juga ada kelemahannya. Mobil expander saya masih pakai sorotan as bawah. Tetapi, atas bawah itu, outputnya sangat padat. Padat banget, bro. Saya akui. Kita terang butuh padat loh. Bukan terang butuh lebar. Lebar memang butuh. Tetapi, kita butuh padat. Supaya kenapa? Lampu jalan itu kalah. Kebanyakan adalah, kalau Anda pakai proyektor, outputnya lebar. Tetapi, output tipis. Kena lampu jalan kalah. Seperti itu. Ya. Jadi, kita butuh terang itu, kita butuh padat. Nah. Anda mau padat pakai sorotan atas bawah. Tetapi, lebarnya kurang. Nah. Makanya, ada led ini. Led ini, led sorotan samping. Tetapi, rasa atas bawah. Atas bawah. Kenapa? Karena sorotan atasnya itu, tanpa bayangan gelap. Jadi, ini dipasang begini. Ini tanpa bayangan gelap. Jadi, ini led sorotan samping, rasa atas bawah. Jadi, akan padat dan lebar. Gitu ya. Jadi, paham? Nah, makanya saya mau jual. Ya. Kalau ini nggak bagus, juga saya nggak mau jual. Ya. Oke. Cukup ya, reviewnya. Jadi, supaya Anda terbuka pikirannya. Apa yang saya bicarakan, kalau Anda masuk di logika Anda, Anda boleh beli. Kalau merasa nggak masuk ke logikanya, ya nggak usah beli. Ya. Gitu aja. Memang ada harga, ada kualitas, bro. Ya. Tetap kita harus setting dan kalibrasi. Jangan lupa, kalau Anda order, kirimkan foto depan mobil Anda. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.